Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 5 yaitu cuaca Disimak baik-baik ya videonya, total semangat baca Anak-anak sekarang kita sudah masuk tema 5 subtema 4 yaitu cuaca, musim, dan iklim Simak video ini sampai selesai ya Cuaca Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu Cuaca diamati dalam waktu yang singkat Keadaan cuaca mudah berubah-ubah Selanjutnya adalah musim Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca Musim diamati dalam hitungan bulan Indonesia merupakan negara tropis Hanya terdapat dua musim yaitu kemarau dan musim hujan Yang selanjutnya adalah iklim Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas Iklim ditentukan dalam waktu yang lama sekitar 11-30 tahun Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda Nah anak-anak sekarang kita lihat ya perbedaannya Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim terletak pada Satu pengamatan wilayah, dua pengamatan waktu Pengamatan wilayah Cuaca cakupannya kecil seperti desa, kota, atau provinsi Sementara musim dan iklim cakupannya luas Contohnya suatu negara Lalu yang kedua Perbedaan pengamatan waktu Cuaca diamati secara harian Musim dapat diamati berbulan-bulan Sedangkan iklim diamati bertahun-tahun Antara 11-30 tahun Iklim sifatnya tetap atau stabil Tidak berubah-ubah Karena iklim ditentukan oleh letak geografis di suatu wilayah atau negara Dan negara kita terletak di garis katulistiwa Sekarang kita lihat ya di mana garis katulistiwa Nah betul garis katulistiwa ada di tengah Sehingga iklim Indonesia beriklim tropis Macam-macam iklim Pertama iklim tropis Iklim tropis terdiri dari dua musim Yaitu musim hujan dan musim kemarau Contohnya adalah Indonesia Kedua iklim subtropis Terdiri dari empat musim Yaitu musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin Contohnya adalah negara Jepang dan Amerika Yang ketiga adalah musim sedang Kondisi udaranya itu selalu sejuk Contohnya Swedia dan Denmark Yang terakhir adalah iklim dingin Iklim dingin daerahnya tertutup oleh es Contohnya adalah di Alaska dan di Islandia Sekian pembahasan pada subtema empat kali ini Sampai jumpa di tema selanjutnya ya anak-anak